Tentara bayaran Wegner Rusia disebut kini berada di Sudan untuk ikut peperangan yang sedang terjadi di sana. Para ahli kemudian mengungkapkan tujuan grup Wegner berada di Sudan. Mereka menyebut grup Wegner Rusia ada di Sudan untuk mencari sumber daya demi membantu mendanai perang di Ukraina. Diketahui grup Wegner Rusia sudah berada di Sudan sejak 2017. Para ahli mengkhawatirkan grup Wegner Rusia bisa memicu konflik dan mungkin bertindak atas nama Kremlin. Hal tersebut disampaikan oleh pakar keamanan dan direktur eksekutif Pusat Pemikir Keamanan dan Kontraterorisme Afrika, Emmanuel Kotin. Sejumlah penyelidikan internasional mengatakan tujuan grup Wegner berada di Sudan adalah untuk memberi akses bagi Rusia dalam mendapatkan sumber daya. Sumber daya tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai perang di Ukraina. Tujuan utama grup Wegner adalah untuk memperoleh emas lantaran Sudan merupakan produsen mineral terbesar ketiga di Afrika.